Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, tengah membangun rumah susun, rusun, untuk aparatur sipil negara, ASN, dan pegawai pertahanan dan keamanan, Hankam, di Ibu Kota Nusantara, IKN. Direktur Jenderal, Dirjen, Perumahan Iwan Supri Janto memperkirakan, proyek tersebut bisa tembus 15-20 persen pada akhir Desember 2023. Kementerian PUPR ditugaskan untuk membangun 47 Tower Rusun ASN Hankam di IKN menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, sebesar Rp 9,4 triliun. Ditargetkan sebanyak Oktober, 12 Tower Rusun telah terbangun lengkap dengan furnitur pada Juni 2024 mendatang, secara keseluruhan, 47 Tower Rusun ASN dan Hankam memiliki total 2.820 unit dengan luas 98 meter persegi untuk setiap unitnya. Terdiri dari 31 Tower untuk ASN dengan jumlah 1.860 unit yang bisa menampung 5.580 orang. Lalu, 7 Tower untuk personel Polri dan Badan Intelijen Negara, BIN, serta 9 Tower untuk Pasukan Pengamanan Presiden, PAS Pampres, dengan total 960 unit yang menampung 2.880 personel. Rusun ASN dan Hankam berada di kawasan inti pusat pemerintahan, KIPP, IKN Subway P1A dengan total lahan seluas 45,91 hektare. Download TribuneX sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!